Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Sofyan di channel Al-Fatih Newbie Bonsai oke teman-teman pecinta bonsai di video kali ini kita bakal ngebahas tentang tanaman yang salah satu yang berdaun unik ya ketika di ground itu daunnya bisa sebesar ini nih bisa besar banget sampai ukuran telapak tangan juga ada dan kalau sudah di pruning bisa kecil sebesar-besar beras kali ini kita bakal ngebahas tentang berapa usia tanam ground di kebun kita lalu udah sebesar apa dan gimana sih cara program-program sancang agar bisa menghasilkan sancang-sancang yang unik dengan cara expose akar oke langsung aja intro dulu let's go let's go oke sahabat pencinta bonsai terima kasih udah tetap mantengin video kita yang baru mampir jangan lupa subscribe like and share jika video ini bermanfaat bagikan ke teman-teman anda untuk saling support oke disini kita ada pohon sancang kurang lebih daunnya seperti ini dia ya sancang itu nah usia tanam dari awal menanam usianya sudah sekitar 2 tahun dari ukuran kurang lebih sebesar ini dia nih sorry bad light kurang lebih sebesar ini dulu ketika saya menanam 2 tahun lalu kurang lebih sebesar apa ini ya kecil lah ukuran ballpoint gitu nah sekarang dia udah 2 tahun batangnya itu kurang lebih udah sebesar ini nih botol-botol kerating deng dan bonggolnya itu sudah lumayan besar sih sudah besar sekali usia 22 tahun tanam cukup 2 tahun tanam saja pohonnya udah sebesar ini dan sudah menghasilkan banyak stekan yang sudah keluar juga yang sudah terjual maksudnya nah disaya ada sekitar 1, 2, 3 3 indukan yang lumayan besar-besar yang lainnya masih sekitar 6 bulan atau 7 bulan tanam masih pada kecil-kecil juga dia nah seperti yang saya bilang tadi ya di awal video sancang ini termasuk jenis tanaman yang berdaun unik kenapa unik? ya itu daunnya itu lebar-lebar sekali dia ketika di ground daunnya lebar-lebar bahkan bisa selebar telapak tangan daunnya itu tapi ketika beberapa kali pruning atau hanya sekali juga pruning dia sudah bisa kecil sekali daunnya nah ini contohnya nih ini daun tuanya dia daun-daun tua tuh bisa kecil-kecil sekali daunnya bahkan ini bisa lebih kecil lagi bisa lebih kecil lagi dia bisa sebesar-besar beras tapi membutuhkan proses yang lumayan panjang oleh sebab itu meskipun pohon sancang ini mudah untuk disetek atau ditanam tetapi memiliki kualitas harga yang lumayan mahal lah kalau untuk yang bahan setengah jadi bahkan yang sudah jadi mahal mahal sekali bahkan ada yang tembus ratusan juta salah satu faktornya karena sancang ini tidak ada di alam Indonesia di alam liar Indonesia kecuali di rumah orang yang masih ngeja ditanam itu pasti ada kalau kita nyari di alam dia tidak ada sancang ada yang satu jenis seperti dia namanya wahong satu jenis juga itu premna sama-sama jenis premna kalau di lokal wahong juga ada dua jenis ada wahong gunung dan ada wahong laut nah ini teman-teman pohonnya sekitar dua tahun kita tanam ini juga disini juga sama dia udah lumayan besar bonggolnya di ground di lahan belakang rumah ini merupakan apa ya salah satu prospek ke depan yang bagus ya karena dari dulu awal stekan sampai sekarang entah sih kita juga jual di e-commerce hasil stekannya sudah berapa banyak yang keluar mungkin sudah ribuan yang keluar di e-commerce kami kami juga menjual bahan stek hanya sekedar batang saja ada yang sudah tumbuh kenapa kami berani ngejual yang hanya batang saja karena jenis sancang ini termasuk tanaman yang mudah hidup dengan cara di stek pun walaupun saya juga ada yang dicangkok nah ini saya baru kupas dia nah itu sudah keluar keluar calon keluar calon akar kalau sudah keluar calon akar nah ada yang kita cangkok bahkan ya itu dia juga mudah jadi ukuran besar pun masih bisa di stek untuk sancang nah disini itu ada hasil stekannya juga itu baru terobus dia nah di kita sudah ada hasil stekan yang umur sekitar 3 minggu 2 atau 3 minggu nah ini dia stek-stekan sancangnya ini sudah kita pasarkan di e-commerce dan sudah banyak juga yang laku ini sisa stok masih ada sekitar ada mungkin sekitar 100 bahan stek baik teman-teman kita lanjut saja untuk melihat yang bahan-bahan sudah diprogram sama kita ya oke langsung aja kita menuju tempatnya let's go oke sahabat kita bonsai kita sudah ada di tempat sancang hasil programan ya sama ini juga awalnya di stek stek batang dengan kita lalu ditanam di polybag usia kurang lebih 8 bulan sampai ada yang 1 tahun juga nah ini hasilnya langsung kita expose akar tuh daunnya ini aja belum saya pruning baru sekedar terubus dia udah lumayan kecil gimana kalau udah dipruning dengan mungkin lebih kecil lagi ya pasti lebih kecil lagi untuk media sancang paling gak ribet ini saya cuman pakai sekam lapuk dengan tanah halaman lalu dicampur kotoran hewan ya udah subur banget tuh teman-teman ini 8 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu bisa dibilang harga sangat murah sekali mungkin di pasaran bisa dapat harga 5 ribu 10 ribu untuk bibitannya tapi setelah diprogram seperti ini nah kita bisa menjual harga dari 50 ribu 100 ribu bahkan kalau sudah pengarahan atau perantingannya sudah rata bisa menembus 500 sampai 100 juta mungkin untuk ukuran mamen namanya di bonsai itu tidak harga harga patokan ya kita seneng ya kita beli menjanjikan bukan dengan modal awal 5 ribu atau 10 ribu ditanam dengan 8 bulan kita bisa hasilkan 100 ribu tapi jangan cuma satu tanamnya kita bisa invest 10 pohon 20 atau mungkin 100 pohon kalau kita telaten ya ekspos ekspos akar kita ekspos ekspos akar nah ini sudah sekitar ada 20an ya sebagian juga sudah ada yang kita kirim dalam pulau bahkan keluar pulau juga kita kirim kita mematok harga di e-commerce per bahan sekitar 100 ribu per bahan Tokopedia Bukalapak Sopi kita patok harga 100 ribu mengingat lumayan lama juga satu tahun cuman jangan ditungguin tanam aja sambil kita program program dikit jangan lupa penyiraman dan pemupukan agar tanaman cepat subur teman teman oke teman teman mungkin segitu aja untuk review sancangnya atau premna mikropila kedepan bakal kita update-update lagi dan kami ingatkan untuk yang baru bergabung jangan lupa klik subscribe like and comment untuk saling support salam satu hobi sehat lalu jangan lupa ngopi bonsai for everybody wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh